Sobat Sehat, beberapa waktu yang lalu ada berita yang mengenaskan dari Jombang, yaitu seorang ibu yang harus kehilangan nyawa bayinya yang baru saja dilahirkan karena diduga dipaksa melahirkan secara normal. Hai Sobat Sehat, kembali lagi bersama saya Dr. Grace di channel kesayangan kita Dr.24. Jangan lupa subscribe dan nyalakan bel notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini ya. Sobat Sehat, beberapa waktu yang lalu ada berita yang mengenaskan dari Jombang, yaitu seorang ibu yang harus kehilangan nyawa bayinya yang baru saja dilahirkan karena diduga dipaksa melahirkan secara normal, padahal si ibu sudah dirujuk untuk operasi sesar. Setiap ibu tentu mengharapkan melahirkan secara normal, namun ada beberapa kondisi tertentu yang menyebabkan ibu harus melahirkan secara sesar. Apa saja ya kondisi yang menyebabkan persalinan normal sulit untuk dilakukan? Yang pertama, saat ibu akan melahirkan bayi kembar. Bayi kembar sulit untuk dilahirkan secara normal, karenanya demi keselamatan ibu dan si bayi, operasi sesar lebih baik untuk dilakukan. Yang kedua, jika ibu memiliki masalah kesehatan tertentu, misalnya seperti darah tinggi, diabetes, herpes, HIV, atau masalah pada placenta, maka persalinan secara sesar lebih dianjurkan. Yang ketiga adalah ukuran bayi yang cukup besar, sementara pinggul ibu cukup kecil sehingga tidak memungkinkan untuk persalinan secara normal. Yang keempat, operasi sesar juga dianjurkan dilakukan apabila posisi bayi dalam keadaan sungsang atau koses pembukaan lambat yang beresiko menyebabkan bayi kekurangan oksigen. Jika Sobat Sehat mengalami salah satu dari kondisi tersebut, sebaiknya segera konsultasikan dengan dokter kandungan Anda mengenai rencana persalinan. Proses persalinan normal maupun sesar sama baiknya. Yang penting adalah keselamatan ibu dan bayi. Demikian informasi kesehatan kali ini. Simak tips kesehatan lainnya hanya di Dokter24. Salam Sehat! Terima kasih telah menonton!